Pemain berkebangsaan Indonesia, Jay Itzes, akhirnya memainkan debut pertamanya di seri A Italia bersama dengan klubnya Venezia. Jay Itzes yang berperan penting dalam membawa Venezia promosi ke seri A, menjadi salah satu pemain yang dipertahankan pelatih untuk mengarungi Liga Italia 2024-2025. Setelah sempat absen karena akumulasi kartu kuning di pekan pertama seri A, Jay Itzes akhirnya memainkan debut pertamanya di match day kedua saat Venezia bertandang ke markas Fiorentina pada minggu 25 Agustus 2024. Tampil sejak awal laga, Jay Itzes menempati posisi back tengah dalam formasi tiga back oleh pelatih Yusobo de Francisco dengan pengalamannya bermain di seri B Italia. Penampilan Jay Itzes cukup tenang dengan peran membagi bola dalam membangun serangan dari belakang. Bahkan, Jay Itzes hampir saja mencetak gol ke gawang Fiorentina. Peluang emas Jay Itzes didapat di menit ke-18. Sayangnya, sepakannya melambung tinggi di atas mister gawang Fiorentina. Duel tak terelakkan juga terjadi antara Jay Itzes dengan striker Fiorentina pada menit ke-30. Jay Itzes beradu kuat dengan Moeskin dalam sebuah perebutan bola hingga pemain timnas Indonesia itu terjatuh. Dua sapuan juga dicatatkan Jay Itzes menjelang babak pertama berakhir. Di babak kedua, Jay Itzes kembali memamerkan ketenangannya dalam mengawal lini belakang Venezia. Usaha Jay Itzes mencetak gol terjadi pada menit ke-63. Saat berada di kotak penalti, Jay Itzes ingin melepaskan tembakan namun justru terhalang oleh Moeskin. Insiden ini cukup membuat was-was memegangi kakinya hingga diangkat. Pada akhirnya, Jay Itzes ditarik keluar pada menit ke-68. Setelah Jay Itzes ditarik keluar, pertandingan berjalan dengan tempo yang biasa-biasa saja dan tidak ada gol yang tercipta. Hingga pertandingan berakhir, Venezia mampu memaksa skor imbang 0-0 dan berhasil mencuri satu poin di kandang Fiorentina. Sementara itu, bagi Jay Itzes meski tak tampil full dalam pertandingan, namun penampilan debutnya di seri A di nilai cukup apik. Jay Itzes tiga kali membuat kliren, satu kali intercept dan sekali tackle. Jay Itzes memenangi satu duel di bawah dan di udara dari masing-masing empat percobaan. Akurasi operannya mencapai 96% dari 52 percobaan. Meski hanya meraih satu poin, namun itu menjadi poin pertama Venezia sejak kembali ke kastil tertinggi Liga Italia. Seperti diketahui, Venezia FC menelan kekalahan di laga perdana mereka di seri A. Bagi Jay Itzes, pengalaman debutnya di seri A akan menambah kepercayaan dirinya jelang bergabung dengan timnas Indonesia awal September mendatang. Sebelum bergabung dengan timnas Indonesia, Jay Itzes memiliki satu pertandingan lagi dengan Venezia, yaitu melawan Torino dalam laga kandang pada Jumat 30 Agustus 2024. Sementara itu, timnas Indonesia akan bertandang ke Arab Saudi Jumat 5 September 2024. Selain sukses melanjutkan debutnya dengan manis, Jay Itzes juga mencatatkan serba pertama berkata penampilannya di laga terhadap Fiorentina. Jay Itzes menjadi orang pertama Indonesia yang tampil di seri A Italia. Ia juga menjadi orang Asia Tenggara pertama yang bermain di seri A Italia. Sampai jumpa di video selanjutnya.